Setelah melakukan penggerebekan dan penindakan terhadap aktivitas penyulingan minyak ilegal di kawasan Jalan Nes, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian beberapa hari lalu, Kepolisian Resort Batanghari saat ini tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus ilegal drilling di wilayah hukum setempat. Salah satunya terhadap cukong atau pemilik modal dalam kegiatan ilegal tersebut. Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus melakukan pendalaman guna menyelidiki jaringan para pelaku maupun pemodal atau pemilik tungku minyak ilegal di kawasan tersebut. Hal ini sebagai tindak lanjut pasca penggerebekan. Lantaran saat itu tidak ditemukan satupun pekerja maupun pemilik modal dari enam tungku di wilayah tersebut. Selain pemilik tungku, Polres setempat saat ini juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik modal terhadap pengangkutan minyak ilegal menggunakan mobil jenis pick-up. Terus rangkaiannya siapa, pemiliknya pemodalnya siapa, kita masih dalami. Supaya sekarang ini kan kita lebih cenderung kepada mencari sasaran yang paling diutamakan yaitu pemodal. Melalui dari pelaku-pelaku yang di bawah ini, harapannya kita bisa mengungkap siapa pemodalnya ini. Sudah di kantong tidak nama pemodalnya? Kalau yang ini kita masih pendalaman. Untuk diketahui beberapa waktu lalu, setidaknya terdapat 10 unit mobil jenis pick-up berisi 27 ton minyak ilegal yang berhasil disita pihak kepolisian. Selain itu, 8 sopir juga turut diamankan. Minyak yang diangkut tersebut berasal dari kawasan Bajubang yang akan dibawa ke perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan.